Intro Informasi tadi inspiratif banget dari Jogja, nah sekarang juga inspiratif banget. Ini ada sosok inspiratif perempuan bernama Pariyama Hutasoid yang sangat peduli pada lingkungan laut. Nah, rasa cintanya membawanya rajin menyelam untuk membersihkan dan juga merawat terumbu karang. Dan bahkan bersama dengan reka-rekannya, mereka menempatkan bibit karang baru pada sistem instalasi baja. Kita simak dalam tayangan berikut. Inliners, tanggal 8 Juni adalah hari laut sedunia. Ngomong-ngomong soal lautnya nih, sudah tahu dong kalau negara kita menyumbang lebih dari 75% spesies karang dunia? Nah, tapi sayangnya sekarang banyak yang sudah mengalami kerusakan parah nih akibat pemanasan global, gelombang besar, dan penangkapan ikan yang merusak. Untungnya ada segelintir orang yang peduli untuk memperhatikan rusaknya terumbu karang di perairan kita. Salah satunya adalah Pariyama Hutasoid, yang mendedikasikan hidupnya dalam konservasi terumbu karang. Cukup dengan peralatan sederhana seperti gunting dan kuas, Hutasoid menyelam di perairan jernih lepas pantai Bali untuk mengumpulkan sampah, ganggang, dan kotoran agar pertumbuhan karang baru tidak terganggu. Pariyama menempatkan struktur baja berbentuk heksagonal dengan diameter sekitar 1 meter, kemudian bibit karang ditempatkan pada struktur itu hingga nanti dapat berkembang dan memperbaiki ekosistem. Saat ini untuk Nusa Dua sendiri saya tidak lagi mentargetkan untuk instalasi struktur baru, kecuali penyulaman atau replanting lagi untuk karang-karang yang mati. Tapi kami punya target untuk ke Bali Utara, sekitar 5.000 riftstar selama jangka waktu 5 tahun ke depan. Tidak main-main inliners, untuk mempercepat bertambahnya terumbu karang baru, mereka akan memasang 5.000 media struktur baja untuk 5 tahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi kerusakan terumbu karang yang sudah sangat mengkhawatirkan. Selain merestorasi terumbu karang, mereka juga mengadakan program sosialisasi kepada warga dan berharap dukungan masyarakat agar turut aktif dalam gerakan menjaga dan meregenerasi terumbu karang. Nah tadi adalah cara yang advance untuk kita membantu melestarikan terumbu karang. Tapi ternyata kita sebagai masyarakat, sebagai wisatawan misalnya, kita bisa membantu melamatkan lautan dan juga terumbu karang dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa ternyata Indonesia tercatat sebagai negara nomor 2 penghasil sampah plastik yang akhirnya berakhir di lautan. Jadi kita bisa berkontribusi dengan tidak membuang sampah dan kalau misalnya kita ke pantai atau ke laut, jangan pernah membuang sampah di sana. Betul, kalau nemu juga langsung kita pungut aja. Sebelum akhirnya kita pilah-pilah nanti itu sampahnya, oke? Terima kasih telah menonton!